Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang juga. Gimana nih kabarnya, udah hampir setahun di rumah? Alhamdulillah sih, masih baik-baik saja. Emang benar ya, udah setahun lamanya kita di sini. Iya nih ya, kabar aku juga alhamdulillah, lagi baiknya saja. Udah gak kerasa ya, kita kuliah dan itu udah setahun loh. Iya benar banget, udah semester enam juga sekarang. Gimana Pak Tiko? Ya kayak materinya tuh, gimana ya, kayak di awang-awang gitu, apalagi yang kemarin tuh, yang pas hukum 1 IKK tuh, belajar apa aja sih seharusnya tuh? Yang aku ingat. Kemarin tuh pertemuan 1 tuh, kita pertemuan, eh pertemuan 1 tuh kita cuma pendahuluan doang kan ya? Nah ya, aku ingat pas pertemuan 1 kan pendahuluan tuh, tapi harusnya kan tentang teknik pencitraan dan interpretasi ultrasonografi pada kebuntingan USG Kucing, kalau gak salah itu deh. Iya benar, harusnya emang materi itu yang kita bahas. Nah, gimana kita belajar UTS-nya kan, itu gak dibahas tuh materi itu kan? Tapi menurut aku sama aja sih, sama yang materi kedua, judulnya juga sama, cuma beda di hewannya aja. Kalau yang kedua itu di teknik pada anjing, yaitu teknik pencitraan dan interpretasi ultrasonografi pada pengisahan kebuntingan USG pada anjing. Jadi cuma beda hewannya aja. Iya sih, sama aja ya. Sama-sama hewan kecil juga. Iya juga sih ya. Kalau gitu, gimana kalau kita sama-sama belajar bareng gitu? Jadi, sering-sering gitu lah apa yang kita tahu tentang materi 1 ini, biar gak ngawang banget. Boleh-boleh banget sih itu, dan saling tukar pikiran juga kan. Nah, kalau menurut aku, ultrasonografi dari bahasanya juga keren kan. Kita tuh sering mengingkatin dengan USG. Itu sebuah teknik diagnostik yang menggunakan suara prevalensi tinggi untuk menggambarkan kondisi organ dalam tubuh. Karena kan kita tahu tuh, untuk melihat kondisi organ dalam tubuh kan sangat sulit. Ya, jadi dengan bantuan alat ini sangat membantu. Gak mungkin kan kita ngelihat organ dalam pakai mata biasa, gak pakai alat gitu. Tapi iya sih. Benar. Kan USG juga kan dapat digunain untuk mendeteksi perubahan organ, jaringan, sama pembuluh darah. Terus bisa dipakai untuk mendeteksi masa abnormal, kayak tumor gitu. Nah, selain itu, kita juga harus tahu nih bagian-bagian yang di USG, itu yang ada apa aja. Kita kayak monitor kan, ada prop juga. Nah, itu kalau misalkan kita tahu, kita gak akan salah tuh menggunainya. Ya, emang dijelasin juga sih di mata kuliah IBKV 2 dulu itu. Tentang apa ya, monitor sama prop itu ya. Nah, iya kak, benar. Ada monitor sama probe. Nah, yang aku tahu probe itu sama kayak transducer, yaitu alat untuk mengirimkan gelombang suara ke organ tubuh yang diperiksa. Nah, gelombang tersebut akan dipantulkan kembali dan ditampilkan dalam bentuk gambar di monitor. Jadi, dapat terlihat nih gimana keadaan organ di dalamnya seperti apa. Apakah ada kelainan atau enggak gitu. Jadi, problem sama monitor ini satu kesatuan sih, menurut aku. Oh ya, semakin tersebut juga penggunaan USG semakin maju ya. Terus berkembang juga. Terus ada juga kan buat ngedeteksi organ-organ dalam juga. Terus nediakan selatu penyakit juga bisa. Terus USG juga banyak juga loh, digunakan di dokter hewan, enggak dokter umum aja. Iya, benar. Kayaknya kalau nggak salah, salah satunya itu yang dipakai oleh dokter hewan praktis sih, kan? Iya, benar banget. Apalagi praktisi hewan kecil kan tuh sering banget tuh pakai alat ini. Kayak di anjing atau kucing. Terus juga alat ini biasanya kita temuin enggak di klinik aja, ada di rumah sakit hewan juga. Pastinya tetap harus di bawah pengawasan dokter yang kompeten di dalam sebut. Kalau enggak, takut salah baca, kan lebih susah lagi nanti. Berarti kita harus belajar tuh, biar kita jangan sampai salah lah. Itu kan fatal banget ya. Terus biasanya juga kucing kan dilakukan USG tuh buat evaluasi adanya penyakit-penyakit saluran urinaria bagian atas, kayak ginjal, ureter, terus juga bisa yang di bagian bawah juga, kayak vesikal urinaria dan ureter. Terus beberapa penyakit lain juga bisa sih, kayak paling umum tuh kan USG dipakai buat deteksi kebuntingan. Nah, aku juga kemarin tuh pernah tuh bawa kucing aku buat periksain ke dokter hewan. Kalau pas itu, aku inget tuh pas USG ya, yang dilakukan tuh sebelumnya tuh harus pencukuran bulu enggak sih? Apalagi pandai hewan-hewan yang bulunya lebar, atau bulu tebal. Soalnya kan susah dilihat gitu kalau misalnya bulunya tebal, jadi perlu dilakukan pencukuran gitu. Ini ya sama, kucing aku juga dicukur, terus dicukurnya tuh di bagian perut gitu kan, terus sama bagian perut di bagian bawahnya juga, ya tapi enggak apa-apa lah, botak-bontak itu juga kan, biar memudahkan kita dalam pengambilan gambar juga kan. Betul banget, Ratan. Kalau aku salah, iya juga ya. Kalau aku sih cuma pernah lihat doang kayak pencukuran bulu gitu, sama dokter hewan yang terfasilitasi USG gitu. Terus juga ya, untuk memfasilitasi kontak antaproba dengan permukaan tubuh, hewan juga harus diberikan gel, jadi enggak langsung ke kontak dengan kulit hewan tersebut. Yang aku tahu gitu. Oh iya, itu tuh kayaknya fungsi utamanya tuh IST ya? Iya, bener banget. Oh iya, satu lagi. Posisi hewan, jangan sampai salah. Posisi hewan tuh bisa dorsal rekumbensi atau lateral rekumbensi. Jadi jangan sampai salah pas ngakuin USG. Yang paling biasa di pakte tuh kan posisi berbaring dosar ya? Iya, bener. Bener banget, Ratan. Terus posisi probenya tuh diletakin di sepanjang linea albakan, di pertengahan sampai posterior. Terus lebarnya tuh beberapa sentimeter ke setiap sisi, atau bisa juga di kedua sisi lateralnya. Terus dari hasil itu tuh kayak semua hasil yang dari probe itu bisa kita lihat langsung di monitor kan? Iya, bener. Jadi hasilnya tuh langsung hari, detik itu juga bisa dilihat di monitor. Terus kelihatan deh tuh, misal pada hewan bunting tuh biasanya fetusnya kelihatan. Dan kebetulan waktu itu pernah ya, teman-teman kemeriksaan USG juga, dilihat tuh ada pada kucing hamil satu bulan, terlihat deh fetusnya jelas banget. Belum jelas banget sih, cuma ada. Oh iya, sama tuh. Aku juga pernah tuh iseng iseng berada dia gitu loh. Jadi iseng merisahin ke dokteran, ke dokter hewan. Terus pengen di USG, eh ternyata dia hamil. Kata dokternya tuh umur kebuntungannya masih dini sih, masih sekitar semingguan gitu. Wah bener ya nih, kebetulan banget ya. Eh, tapi emang umur seminggu udah kelihatan ya, bukannya belum? Udah sih, kayak kelihatannya tuh cuma kantung kebuntingannya gitu. Jadi kan kucing tuh hamilnya tuh kan 58-70 hari, tapi rata-rata 63 hari sih. Nah waktu itu tuh aku pertama kali diperiksain tuh kayak udah kelihatan gitu kantung kebuntingannya. Terus kata dokternya tuh, itu tuh suku normal anekoid gitu. Terus ada buntuknya tuh bulatan kecil gitu. Udah yang itu aja sih yang kelihatan di umur seminggu itu. Oh baru kelihatan kantungnya ya, aku baru tahu malah. Nah iya, kantung kebuntingan itu kan bakal berkembang. Kalau semakin besar. Kan semakin jelas juga tuh di USG. Juga kan seiring bertambahnya usia kebuntingan juga. Oh iya, betul banget sih. Nah terus kan 10 hari kemudian, itu berarti udah hari ke-17 tuh aku pukain lagi tuh ke klinik. Terus udah kelihatan tuh bentuk kayak koma gitu. Terus udah dikelilingin sama cairan amnionnya. Tapi belum bisa dibedain sih bagian kepala mana, bagian badan ketiknya mana. Itu belum bisa dibedain. Terus kalau yang kelihatan di hari itu tuh embryonya tuh udah kayak kelihatan gitu tertisah dari jending kantungnya gitu. Terus mulai kayak bergerak ke tengah kantung kebuntingannya tuh pas hari ke-18nya deh. Aku belum pernah lihat sih di umur kepentingan segitu. Iya, waktu itu juga kayak kan iseng-iseng gitu kan meriksain. Eh ternyata masih kecil banget. Terus kayak udah penasaran gitu pertembangannya kayak gimana. Dari mulai seminggu. Terus kayak besoknya kayak ketagihan gitu loh. Mau diperiksain kayak udah semana nih pertembangan fetisnya gitu. Iya, menarik banget kalau bisa dilihat di USG pas awal kebuntingan. Dan nambah pengetahuan banget juga kan. Iya sih. Kalau aku mah pernahnya meniksa kebuntingannya yang 20 hari. Dan di USG udah bisa kelihatan tuh jantung sama lumen jantungnya. Terus bisa dideteksi jantungnya juga. Iya, sama juga. Terus. Terus kalau diperiksa juga tuh pas hari ke-25 sama ke-26. Itu udah kelihatan kayak batas kepala, leher, sama badannya tuh udah kelihatan jelas banget. Terus bakal tulang punggungnya udah kelihatan. Bakal lambungnya juga udah kelihatan. Tapi di hari itu tuh masih belum kelihatan sih pergerakan fetisnya. Atan, bentar. Itu borusan apa ya? Gak kedengeran? Apa? Nge-leg-leg itu? Koneksinya? Iya, sama. Boleh diulang gak? Kan tadi kata Bang Emma tuh yang pas hari ke-20 tuh udah kelihatan lumen jantungnya kan. Nah, aku juga sama waktu itu meriksain pas hari ke-20 tuh udah ada tuh jantungnya, udah ada di jantungnya. Terus balik lagi tuh aku hari ke-25 atau 26-nya gitu. Terus kelihatan gitu, batas kepala, lehernya, badannya, itu udah kelihatan jelas banget. Terus udah kelihatan tulang punggungnya, bakal lambungnya juga udah kelihatan jelas. Tapi, yang belum kelihatan tuh pergerakan fetisnya tuh udah kelihatan. Oh gitu. Kalau aku sih dulu pas kesakusin itu di umur kebuntingan sebulan lebih, itu tuh fetus udah mulai bergerak aktif. Aorta dan bakal kaki depan dan belakang tuh teramati. Organ hati juga berfungsi melakukan sistem sirkulasi melalui fenoporta tuh udah bisa terlihat gitu. Iya tuh, bener banget. Sama kan, lalu juga terus udah kelihatan gitu kan gerak-gerak pas bulan itu. Terus aku kerisain lagi tuh pas 33-36 hari tuh udah kayak kelihatan bakal fisika urinarianya. Terus ada kaput jantung juga udah kelihatan, paru-paru, orbita, sama cerebrumnya tuh udah jelas gitu. Baru deh pas umur 50-63 harinya gitu. Terebrumnya tuh udah kelihatan jelas banget, terus fisika urinarianya udah membesar, terus lambungnya juga udah membesar, tapi dibentukannya tuh kayak hatinya tuh udah kayak paling mendominasi di tubuhnya tuh hatinya gitu. Yang kelihatan jelas. Iya, emang bener ya, luar biasa banget ya. Kalau perkembangan petis itu dibahas kayak gini, kan selain mendeteksi kebuntingan USG, juga kan bisa dibuat nentuin diagnosis gangguan pada uterus kucing ya. Berarti itu sama kayak hewan lain juga ya, Kak? Iya, kurang lebih seperti itu. Kalau hasil USG-nya sendiri, apa aja sih gangguan uterus itu di kucing, Kak? Aku mau jawab, boleh nggak? Yang aku tahu, biasanya hasil USG mengkonfirmasi adanya perubahan bentuk dan struktur. Kemudian berdasarkan derajat ekogenisitas, masa yakni anekonik itu hitam, sampai hiperkoik itu putih. Gitu, Lapan. Oh, gitu ya. Kok aku baru dengar ya, kalau pasus yang sering terjadi di kucing itu apa aja? Kalau agak salah itu, biasanya ada yang endometritis, ada yang macerasi, ada yang mumifikasi, sama ada yang piometra. Banyak ya. Kalau tadi kan ada kasus endometritis, macerasi mumifikasi, sama piometra. Nah, itu diagnosanya berupa apa ya? Kalau agak salah itu ya, endometritis itu biasanya itu ada cairan di intraluminal, sama peningkatan ketebalan dinding di uterus, gitu. Kalau pada kasus macerasi, biasanya itu, minyut jantungnya itu tidak ada. Bentuk tulang belakangnya juga nggak beraturan. Kayak ada masa panjang itu yang warna putih, kayak yang tadi apa? Kayak hiperkoik itu, sama sedikit cairannya di sekitarnya. Itu. Iya, iya. Terus yang untuk mumifikasi, mau jelasin, boleh nggak? Boleh lah. Jadi, yang aku tahu, untuk mumifikasi 1 dan 2 itu, memiliki struktur fetus yang tidak jelas. Pada kondisi ini, cairan fetus dan jaringan lunak diserap kembali. Nah, selaput melekat pada tulang, memberikan bentuk berupa masa putih yang bersifat hiperkoi. Kalau piometra itu, penyakit yang dikarakteristikan oleh perluasan lumen uterus akibat akumulasi nanah atau pus. Biasanya, ultrasonografi abdominal membuktikan adanya perluasan dari uterus yang berbentuk saluran, berisi cairan, dengan struktur anekoi, baik secara digital, maupun transesal pada kucing. Oh, gitu ya. Wah, berarti banyak banget ya. Kalau diperluas lagi tuh tentang USG tuh banyak banget. Kayak, udah kayak, apa ya, makin memantapkan buat UTS. Oh iya. Mau nambahin, kalau tentang USG pada kucing, itu ada parameternya juga loh. Buat nentuinnya gitu ya? Iya, jadi, ya benar, parameter itu untuk tujuan mengamati pemeriksaan kebuntingan tuh apa aja sih? Kayak, fiabilitas fetus, jumlah fetus, denyut nadi, organ-organ fetus, diameter kebuntingan, dan diameter kepala yang akan menentukan umur kebuntingan biasanya dari situ. Jadi, kita harus memperhatikan beberapa kedalaman setting probe yang gitu untuk mendapatkan gambar yang jelas. Jadi, menggunakan probe juga nggak asal-asalan biar gambar yang dihasilkan jelas gitu. Dan, umumnya juga, setting kedalaman ideal yang digunakan itu 3-7 cm aja, tergantung dengan usia kebuntingan. Dan, berat badan induk kucing. Sedangkan, setting frekuensi yang digunakan biasanya itu 7,5 Hz untuk kucing. Umumnya gitu sih. Wah, gitu ya. kalau sudah tahu kayak gini tuh kita nggak boleh ini nih salah nanti kalau kita udah praktik terus ada USG jangan sampai salah tuh. Soalnya kan menginterpretasikan kepada pasien itu harus benar ya, harus tepat banget. Dan interpretasi juga harus saat itu juga kan, saat melihat monitor langsung interpretasi biar nggak salah baca juga. udah sih kalau udah kayak udah banyak ilmu nih di tentang USG kucing ini. Ya, bener banget. Jadi, saling sharing gitu kan ya. Ya, bener. Aku juga sama. Awalnya cuma tahu sedikit eh, yang kalian bahas juga banyak ternyata. Begitu. Kalau udah dibahas lagi lebih lama saya masih banyak banget sih. Apalagi itu hewan yang lainnya kan belum lagi hewan yang lainnya beda-beda kan. Itu sewa. Kayaknya kita sampai di sini aja ya. Boleh. Oke, boleh deh. Udah berapa menit nih kita. Makasih ya atas ilmu-nya. Iya, sama-sama. Makasih semuanya. Bye-bye. Iya. Udah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Sampai jumpa. Terima kasih.